Untuk AFK Skin Care sendiri ini, motivasinya apa sih Kak yang dijalankan untuk kedepannya gitu? Motivasi untuk kedepannya, pastinya kita selalu keep positive and focus on our goals. Pastinya kita kan juga pasti ingin menjadi sebuah brand yang lebih besar dari sekarang tentunya. Ingin menjadi, ingin menjadikan AFK ini, semua orang itu kalau mendengar kayak Global Skin Expert itu pasti AFK, terus Agnesolusin pastinya AFK gitu. Sampai sekarang ini dan kedepannya pastinya PR kita masih banyak banget, masih panjang perjalanannya, jadi kita selalu berpikir positif dan fokus pada tujuan kita. Nah untuk AFK sendiri, udah ada rencana nggak sih ingin membuka cabang berikutnya di kliniknya atau memang ingin memfokuskan juga di online-nya aja dulu gini? Kliniknya yang ini dulu aja ada fokus ke online atau memang ingin menjalankan keduanya dan membuka cabang baru kliniknya? Ya, kalau untuk sekarang kita pastinya fokus untuk di dua juga, maksudnya di offline dan online. Karena kita kliniknya juga ada di Jalan Pelita, 99D, Ciketa Utara, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan yang sekarang sudah ada. Jika kondisi memang sudah memungkinkan, jika pandemi sudah semakin pulih pastinya, kita pasti ada keinginan untuk membuka cabang di daerah, di suatu daerah tentunya yang sudah kita mulai incar dari sekarang. Tapi kalau untuk sekarang, melihat kondisi yang masih naik turun ini, kita masih fokus di offline dan online aja untuk produk dan treatment pastinya. Oke. Terima kasih.